Intro Jadi begini ya, tadi fakta di persidangan jelaskan Kalian sudah tengah diri Pertama, yang paling signifikan adalah laporan polisi Itu jamaahnya, itu pemberangkatannya Januari-Februari tahun 2018 Laporannya itu tanggal 13 Februari tahun 2018 Apa yang dilaporkan penipuan, pengelapan, ya kan? TPPU, dimana? Kami tadi sampaikan bahwa ini prematur Orang belum ada kejadiannya, kok sudah ada laporan? Kalian sudah dengar sendiri kan? Yang kedua, tadi kalian dengar sendiri mengenai masalah sub-agent Pertanyaan kami datar-datar aja kok Kalau anda sebagai sub-agent, apa dasarnya? Perjanjiannya apa? SOP-nya bagaimana? Dia nggak bisa buktikan Padahal dia itu bertindak untuk dan atas nama Apu Tours Dia ngomong punya jamaah 108 Uangnya disetornya ke agen yang lain Kita nggak jelas, ya kan? Dari 108 itu sampai berapa miliar tadi nggak jelas uangnya kemana? Ini kan faktanya seperti itu tadi ya Tadi juga dari agen juga seperti itu Dia bayar, bingung, bayar kemana Larinya semuanya di kantor situ ada agen Agen sama mitra Kalian dengar sendiri disitu lah Tidak ada melemahkan Memang mekanismenya kan seperti itu Yang terpada intinya duit itu masuk semuanya ke dalam Apu Tuh Tidak ada umpamanya duit Memang mekanismenya mereka begitu Melalui umpamanya dikumpulkan dulu Satu paket ke 10 orang Tetap Memang mekanismenya begitu Jadi itulah mungkin yang dipromokan oleh Abu Tuh Apabila ini dikumpulkan Banyak orang yang mendaftar Sehingga Ada bonus-bonus tertentu itu Makanya begitu itu tidak bagi kami Tidak melemahkan memang mekanismenya seperti itu Yang pada intinya tetap Dana seluruh jamaah umat itu Masuk ke Abu Tuh Abu Tuh